Oke selamat berjumpa kembali sahabat pejinta peternak sapi di video ini saya berkunjung kembali di kandang peternak milik petani yang sistem breeding ini sapinya ada dua ini yang satu limusin yang satunya ini PO cukup berhasil beliau ini mengembangkan usaha peternak sapi dari merintes mulai dari menggaduh awalnya itu jadi dia udah punya bagian ini ada awalnya satu kemudian ditukar dioper sekarang ini menjadi dua yang satu itu jadi kita tidak usah istilahnya lemah atau patah semangat kalau mau sukses itu ya harus sabar dulu merintes dari apa yang kita punya kalau tidak punya ya mengaduh istilah orang jawa itu atau bagi hasil dari peternak yang maju oke langsung saja kita review sapinya beliau ini menggulit peternakan sapi dengan sistem breeding jadi mulai usaha dari nol terus menjadi dua ini sekarang kalau breeding itu cukup sederhana batannya kita cukup pakai jerami kering ini untuk mengurangi biaya batan masalahnya breeding itu tidak harus gemuk yang penting sehat jadi cukup jerami kering kalau ada ya bisa ditambah sama rumput pakcong atau rumput sawah rumput galangan itu ditambah sentrat ya juga lebih bagus apalagi kalau comborannya itu cukup memenuhi ini atau porsinya itu sesuai ukuran sapi sapi indukannya ini sangat klinis yaitu yang merah itu limosin yang putih ini PO cukup inspiratif teman-teman beliau ini menggeluti usaha sapi atau peternakan ini dan bisa sukses melalui proses dan proses jadi menjadi dua ekor ini awalnya dari mal maksudnya pokoknya usaha itu harus telaten harus siap menunggu atau hasil dari kita usaha ini harus sabar ini peternaknya lagi tidak ada di rumah atau sibuk ini mencari paten jadi saya review sendiri yang penting bisa menjadi informasi buat teman-teman dan motivasi buat peternak sapi jadi bisa membuat tekun dalam usaha peternaknya kalau mau sukses ya harus bisa menilai atau mencontoh sistem peternak ini beliau ini menggeluti peternak sapi dari bangku sekolah atau dari masih kecil dikembangkan menjadi dua ekor ini untuk beding kalau sapinya sehari cukup dua kali ngasih takannya kalau untuk pengemukan biasanya itu tiga kali yaitu pagi siang sore untuk ngasih pakan kandangnya cukup lumayan atau cukup termasuk bagus ini ini masih ada dua ekor lagi bisa yang disampingnya ini sukses itu dimulai dari susah dulu teman-teman apapun usaha kita itu jangan langsung instan jadi dimulai dari nol dulu terus melalui proses mulai dari kita tekun jadi kita bisa menuai hasil tidak instan harus sabar menunggu pasti akan sukses lah pokoknya tapi kalau sudah sukses kan tinggal menunggu hasilnya jadi bisa dicontoh teman-teman ini ilmu bedernak sapi yang cukup sederhana oke teman-teman itu saja video dari saya semoga menjadi informasi atau bisa bermanfaat buat teman-teman semua baik sekian dulu jangan lupa di subscribe baik dan komen oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih